Balada Padang Pasir Jilid 27 Setelah mendengar tentang hal itu, Huo Ku Bing mohon pada Liu Che agar Ligan dijadikan wakilnya, sehingga jika terjadi apa-apa padanya di pertempuran, Ligan akan menghantikannya memimpin pasukan. Tindakan Huo Ku Bing ini tak hanya sangat tak diduga oleh Ligan dan yang lainnya, tapi juga mengejutkan. Diriku yang sudah terbiasa dengan sikapnya yang suka berbuat sesuka hatinya. Ku Bing, apakah kau tak khawatir Ligan tak mau mematuhi perintahmu? Atau diam-diam bersiasat terhadapmu medan perang berbahaya, kalau memikirkan bahwa Ligan akan berada di sisinya, hatiku semakin bimbang. Orang yang dicurigai jangan dipakai, orang yang dipakai jangan dicurigai. Ligan adalah seorang perwira yang gagah, sayang kalau tak dipakai. Pertarungan diam-diam kami dicangan adalah suatu hal, akan tetapi menghadapi bang seks Yongnu di medan perang adalah suatu hal lain lagi. Ligan adalah seorang Han, ia tak mungkin tak tahu mana yang yang penting bagi negara. YUR, kau jangan khawatir, aku Huo Ku Bing kapan pernah salah melihat orang? Huo Ku Bing berbicara dengan penuh percaya diri, aku berpikir sejenak, lalu merasa bahwa perkataannya itu masuk akal, aku memilih untuk percaya buta pada kemampuan Huo Ku Bing melihat orang, dan hatiku bertambah bangga. Ia memuji Ligan sebagai seorang lelaki jantan, akan tetapi ia sendiri adalah seorang jantan di antara lelaki jantan, berani menempatkan musuh di posisi penting dan tak membuat rencana untuk mengatasinya kalau Ligan naik pangkat dan berkuasa karena hal ini. Kalau pikirannya tak lebih terbuka dari Ligan, bagaimana ia dapat memahami pikiran Ligan? Dan juga bagaimana ia dapat bertenggang rasa dengan Ligan? Setelah sibuk mempersiapkan segalanya, mereka hanya tinggal menunggu keberangkatan. Untuk misi kali ini, dinasti Han telah menghimpun Meiking, Huo Ku Bing, Gong Sun Hi, Liguang, Zaoponu, Lubode dan Jenderal-Jenderal Menonjol lain, boleh dikatakan bahwa Jenderal-Jenderal Bintang Han Agung semua berkumpul di satu tempat. Sima Ksiang Ru, salah seorang dari kedua Sima yang termasyur di Han Agung pun ikut serta, Sastrawan Bintang itu akan menulis bagaimana para Jenderal Bintang dinasti Han bersinar cemerlang di langit Ksiang Nung. Pagi-pagi besok kau akan berangkat, cepatlah beristirahat, aku menasuh hati Huo Ku Bing, ia sedang menelungkup di atas perutku, mendengarkan, dia bergerak lagi. Aku tertawa dan berkata, semakin lama dia semakin nakal, di malam hari ia sering menendangku sampai aku terbangun, apa dia tak perlu tidur? Dengan pelan ia berkata, anak manis, jangan menganiaya ibumu, kalau tidak ayah tak sayang padamu. Tunggu sampai kau keluar dan kau boleh bergerak sesuka hatimu. Sambil tertawa aku mendorongnya pergi, lalu berbalik dan meniup api lentera hingga padam, tidurlah. Ia memeluku, untuk beberapa lama ia tak bergerak-gerak, saat aku mengira ia telah tertidur, tiba-tiba suaranya terdengar, Y.U.R., maafkan aku karena meninggalkanmu seorang diri di Cangan. Kali ini perjalanan sangat jauh, kalau semuanya berjalan dengan cepat, jangan-jangan aku baru dapat pulang tiga atau empat bulan lagi. Aku mengenggam tangannya, jangan khawatir. Masa kau tak kenal lataku? Masa kau masih khawatir ada orang yang dapat menganiayaku? Lagi pula, di rumah ada Paman Chen, di istana ada Permaisuri. Pusatkan perhatianmu untuk mengalahkan Bang Sak Xiong Nung. Yin Zhek Sia tak bisa ditundukan dengan begitu mudah. Tangannya membelai perutku, sudah hampir empat bulan, tapi kenapa tubuhmu masih tak banyak berubah? Aku tertawa dan berkata, apa jeleknya? Kata Tabib, aku memang tak terlalu kelihatan, tapi jangan-jangan sebentar lagi akan sangat terlihat. Kepalaku menyusup ke dalam pelukannya, lalu aku menggerutu. Selaka, saat kau pulang, tentu tepat pada saat aku kelihatan paling jelek. Aku akan bersembunyi darimu, setelah anak kita lahir, kita baru bertemu lagi. Ia tertawa terbahak-bahak, kulihat bahwa kau tak berusaha berdandan, kukira kau tak peduli. Jangan takut, matahari padang pasir sangat beracun dan terik. Ketika pulang aku tentu sudah sehitam belut. Kalau kau tak menolakku, aku juga tak akan menolakmu. Ia menghela nafas dengan pelan, lalu menciumku dengan lembut. Untung saja hanya 4 bulan, aku masih punya waktu untuk melihatmu melahirkan. Kalau tidak aku pasti khawatir sekali. Kalau pulang pun kau tak akan dapat melihatnya dilahirkan. Laki-laki tak boleh berada di sisi kami. Katanya wanita yang sedang melahirkan itu kotor, dan dikhawatirkan dapat membawa nasib buruk, oleh karenanya laki-laki hanya menunggu di luar saja. Dengan sikap merendahkan, ia mendengus, wanita yang kau cintai melahirkan anak bagimu, mana mungkin membawa nasib buruk, yang ada hanya seluruh rumah penuh kebahagiaan. Nanti aku pasti akan berjaga di sisi diban untuk mendampingimu. Dadaku terasa hangat, dan juga terasa pedih. Bagaimana aku bisa melepasnya pergi? Bagaimana aku bisa tak ingin ia mendampingiku? Dan bagaimana aku bisa tak khawatir? Namun cinta tak boleh menjadi belenggu. Sebelum bertemu, kami adalah burung-burung yang terbang sendirian. Setelah bersama, kami tak boleh membuat pasangan kami terbang lebih lambat, atau terbang rendah menemani kami, melainkan harus menjadi sepasang burung biayi, yang mengajak pasangannya terbang lebih tinggi dan mendampinginya, sehingga cita-cita dan mimpinya dapat menjadi kenyataan. Oleh karenanya, aku harus membuatnya pergi dengan tenang, dan memberitahunya bahwa aku dapat menjaga diriku dan anak kami yang akan lahir dengan baik. Setelah air mataku mengering, dengan riang aku tertawa dan berkata, kau pikir aku akan melepaskanmu. Kata orang melahirkan sakit sekali, terutama ketika melahirkan anak pertama, aku pasti ingin kau melihatnya, mungkin kalau sakit sekali, aku akan menghigitmu, kalau harus kesakitan kita akan bersakit-sakit bersama. Ia mengiakan, bersakit-sakit bersama, bersenang-senang bersama. Aku berpikir bahwa ia harus pergi pagi-pagi keesokan harinya, maka aku berpura-pura lelah, lalu menguap sambil menutupi. Mulutku, ia pun segera berkata, ayo tidur aku memejamkan mataku, mendengarkan napasnya perlahan-lahan menjadi tenang dan panjang. Aku membuka mataku dan dengan termenung-menung memandangi profil wajahnya yang nampak jelas dari samping. Kubing, kau harus pulang tanpa kehilangan selembar rambut pun, harus. Pagi harinya, setelah melepas Huo Kubing, aku pindah ke kediaman Honggu, aku tak tahan tinggal di Wisma Huo kalau ia tak berada di situ, bagaimanapun juga, aku istri yang bukan istri, tamu yang bukan tamu, kalau tinggal di rumah itu, aku dianggap siapa. Wisma itu penuh orang yang sering menjadi matu-matu dan banyak bergunjing, aku malas menghadapi berbagai matu yang diam-diam mengawasiku. Paman Chan ternyata amat bersimpati padaku, ia tak berkata apa-apa dan hanya memerintah didan, gadis-gadis pelayan yang biasa melayaniku, juru masak dan beberapa orang pengawal mengikutiku, rombongan yang besar itu membuat Hanggu terkejut dan tertawa. Aku memperhatikan halaman itu, lalu dengan puas, aku mengulat, masih lebih enak di rumah sendiri. Hanggu menghela nafas, bagaimana dengan Wisma Huo? Aku tersenyum dan berkata, kalau ada kubing, rumah, kalau ia tak ada, bukan rumah. Hanggu membantu menyingkirkan ranting-ranting yang jatuh di depanku, kau bertemu dengan General Huo, entah suatu keberuntungan atau kemalangan. Sambil tersenyum lebar, aku melangkah ke hadapannya, lalu menunjuk wajahku sendiri dan menyuruhnya memperhatikannya, lihatlah. Kau lihat atau tidak? Apa ini? Lain kali jangan bicara seperti ini lagi. Hanggu cepat-cepat tersenyum dan berkata, sudah lihat, sudah lihat. Ia melirik perutku, entah anak ini nanti akan seperti siapa. Tapi tak peduli seperti siapa, ia akan jadi seorang setan kecil. Asalkan ia tak mewarisi kelihayaan kalian berdua saja, kalau tidak, bukankah ia akan merepotkan orang lain? Sebelumnya saat di Wismah Huo, semua gadis pelayan tak bisa membaca, sekarang, ditemani Hanggu suasana jauh lebih menarik. Membaca buku, memetikin, mencatur, atau mengobrol tentang kejadian-kejadian menarik di changan, hari-hari pun berlalu dengan tenang dan nyaman. Ketika bercakap-cakap, kadang-kadang kami membicarakan masa lalu, aku tak punya perasaan apa-apa, namun Hanggu sangat merindukan masa jaya Luoyu Fang Daulu. Ketika berbicara tentang Fang Ru, Hanggu menghela nafas dengan pelan, menurutku ia bukan seorang yang tak tahu terima kasih, tapi sekarang kalau melihatku ia berusaha menghindar, kadang-kadang, kalau bertemu muka, ia berpura-pura tak melihatku. Aku tertawa dan berkata, kawin dengan ayam ikut ayam, kawin dengan anjing ikut anjing, kawin dengan pikulan dibawa pergi. Lian-lian punya ganjalan terhadapku, dahulu ketika hubunganku. Dengan Lian baik, tak apa-apa, namun sekarang hubunganku dengannya tak berbaik, Fang Ru tak bisa melawan semua orang di keluarga suaminya. Hanggu cepat-cepat menutupi mulutku, adikku yang baik, kalau bicara hati-hati sedikit, kenapa sekarang masih menyebut nama kecilnya? Aku mendengus dengan dingin, apakah aku menyebut nama Lian atau tidak tak akan memengaruhi sikapnya padaku. Dahulu, karena ibah padanya, aku selalu mengalah, namun ia terus menekanku, sehingga perasaanku terhadap dirinya telah menjadi hambar. Akan tetapi, karena sumpah berbisa itu, walaupun aku telah mencengkeram urat nadinya, aku masih tak dapat berbuat apa-apa. Apa artinya hidupnya dibandingkan dengan hidup Huo Ku Bing dan Ji Uye? Namun, walaupun aku menaati sumpahku, ia masih tak bisa tak mengkhawatirkan diriku, pada mulanya ia hanya ingin memaksaku meninggalkan Huo Ku Bing dan meninggalkan Chang'an, sekarang, ku rasa ia pun sudah tak punya perasaan apapun terhadap diriku, seandainya ia dapat lebih cepat memojokanku, ia akan lebih cepat merasa lega. Saat ini Ku Bing tak ada di Chang'an, dan aku sedang mengandung, maka aku hanya dapat menyembunyikan diri. Hidup manusia memang seperti ini, semakin berusaha bersembunyi, justru semakin tak bisa bersembunyi. Yang ku takuti adalah Lian, dan ia justru menemukanku. Lian memerintahkan agar aku datang ke istana untuk mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Walaupun Lian disayang oleh Kaisar, namun ia masih seorang selir, tak dapat dibandingkan dengan permaisuri, tak dapat menerima ucapan selamat ratusan pejabat dan hanya dapat merayakannya dengan perjamuan kecil di antara wanita-wanita istana, akan tetapi, semakin kecil pesta itu, aku semakin khawatir. Hanggu berkata, perjamuan ini tak berbaik, lebih baik kau pergi ke istana dan meminta bantuan permaisuri untuk menolaknya. Sambil tersenyum getir aku menggeleng-geleng, Paman Cain menghela nafas, walaupun kita tak tahu apakah permaisuri sudah tahu bahwa nonajin sudah mengandung, tapi permaisuri selalu peduli pada nonajin, saat ini General Huo sedang tak ada di sini, tentunya permaisuri khawatir kalau nonajin pergi ke istana seorang diri, kalau dapat menolak, ia pasti sudah menolaknya, tentunya Kaisar telah menyetujuinya, dan oleh karenanya permaisuri tak dapat berkara apa-apa. Aku memandangi tubuhku, sekarang kehamilanku sudah nampak dan tak bisa disembunyikan. Mungkin Lian telah mendengar desas-desus dan sengaja mengundangku ke istana untuk melihatku. Kata Tabib, kehamilan tiga bulan pertama paling berbahaya, sangat mudah keguguran, aku sudah berhasil menyembunyikannya dari mereka untuk begitu lama, beberapa bulan sudah berlalu dengan tenang, aku pun sudah puas. Tiba-tiba, Paman Cain berlutut dan bersujud di hadapanku, nonajin, pelayan tua ini mohon agar Anda menjaga diri Anda baik-baik. Kalau terjadi sesuatu, Anda harus menahan diri demi. Anak ini, tak peduli seberapa besar kekesalan Anda, Anda harus menunggu jenderal pulang dan baru melampiaskannya. Aku tak tahu harus tertawa atau menangis, sambil menghindar aku berkata, aku adalah ibu anak ini, aku lebih cemas dibandingkan dengan dirimu, kau tak perlu berkali-kali memperingatkanku. Apakah menurutmu aku sangat keras kepala dan sembrono? Paman Cain amat malu sehingga ia tak dapat berkata apa-apa, aku mendengus dengan pelan, hanya karena aku tak meyakinkan Huo Ku Bing untuk menikahi seorang putri, dimeti mereka aku menjadi seseorang yang sama sekali tak tahu mana hal yang penting dan tak penting. Hanggu mengembang tanganku, lalu tersenyum pada Paman Cain dan berkata, walaupun kadang-kadang YUR keras kepala, tapi ia bukan seseorang yang sama sekali tak bisa membedakan mana hal yang penting dan yang tak penting. Dengan tak berdaya, aku memandang Hanggu, ia sedang memujiku, atau sedang menghibur Paman Cain. Jangan-jangan ia malahan membuat Paman Cain makin bimbang. Sekarang aku dianggap seorang penjahat yang tertangkap basah, yang sulit untuk dipuji. Saat itu puncak musim panas, di sepanjang jalan, udara amat panas, hampir tak tertahankan. Sebelum sampai di tempat perjamuan, angin sejuk menerpa wajahku, aku mendengar suara air bergemercik dan segera merasa segar. Lian memang pandai menikmati hidup, ia menyuruh orang mendirikan sebuah kincir air untuk mengangkat air kolam yang diberi es. Air itu lalu turun melalui kisi-kisi bambu yang telah dipersiapkan sebelumnya, suaranya bergemercik seakan sedang turun hujan. Pesta itu diselenggarakan di tengah tirai hujan itu. Hujan air es itu tak hanya mengusir panas tapi juga membuat suasana makin menarik. Ada serombongan wanita yang menikmati keindahan bunga dari balik tirai air, ada yang bermain air, ada yang bermain catur di dekat tirai air, dan ada pula yang menaruh anggur dan buah-buahan lain di es yang terletak di bawah tirai air, kadang-kadang mereka memakannya, suasana benar-benar nyaman. Ketika gadis-gadis yang belum menikah melihat tubuhku, dan melihat bahwa gaya rambutku masih sama dengan mereka, yaitu gaya rambut seorang gadis yang belum menikah, mereka tak kuasa menahan rasa heran dan mencuri-curi pandang ke arahku, banyak ibu-ibu memandangku dengan sikap merendahkan dan cepat-cepat menyingkirkan anak gadis mereka, mereka tak mau gadis-gadis mereka melihatku, seakan kalau lama-lama melihatku, gadis-gadis itu juga akan hamil sebelum nikah seperti diriku. Ada yang bersikap sopan atau mungkin tak berani bersikap kurang ajar padaku karena suami-suami mereka, mereka mengangguk dan tersenyum padaku, atau memberi salam lalu cepat-cepat menghindar. Aku bagai wabah penyakit, begitu aku berjalan ke suatu tempat, semua segera cepat-cepat menghindar. Dengan santai aku mengambil buah anggur dari air dan melahapnya, begitu melihat pemandangan ini, lian seharusnya girang. Akan tetapi aku benar-benar mengecewakannya, melihatku seperti ini, jangan-jangan ia tak senang. Aku tumbuh besar di gurun gobi yang tandus, tak rapuh dan manja, hal seperti ini tak bisa melukaiku. Ketika sedang asyik makan, tiba-tiba aku melihat seseorang yang sudah akrab denganku berdiri sendirian di sebuah pojok. Tentunya lian amat benci pada gadis penarik siu yang saat itu mengkhianatinya itu, tapi ia sengaja mengundangnya, apa yang hendak ia lakukan? Sambil makan anggur, aku berjalan ke arahnya, ketika melihatku, wajahnya nampak jengah, aku memberinya anggur, kau nampak cantik sekali memakai baju hon. Ia menghormat padaku, selama ini, aku sering mendengar Rican berbicara tentang kalian dan aku sangat ingin bertemu denganmu, tapi tak mudah bagi kami untuk menemuimu. ku dengar Rican berkata bahwa General Huo sangat melindungimu, sehingga pelayan biasa di Wismah Huo pun tak bisa melihatmu. Tak nyana, kau telah mengandung, kalau Rican tahu, ia pasti akan sangat girang. Aku tersenyum sambil memandangnya, aku merasa amat tersentuh, kau memanggilnya Rican, apakah ia memperbolahkanmu memanggilnya demikian? Kalau begitu, bukankah aku harus memanggilmu kakak ipar? Kedua pipinya memerah, namun sikapnya santai, panggil saja aku Wiji. Baiklah. Panggil aku YUR, Ksia WIU juga boleh. Aku melirik cincinku malah di jarinya, aku terkejut dan segera mengenggam tangannya untuk memperhatikannya, melihat wajahku, ia berkata dengan suara pelan, hari ini ketika aku keluar rumah, Rican mencopotnya dari jarinya sendiri, lalu menyuruhku memakainya, mula-mula aku tak tahu kenapa, sekarang mata wanita yang selalu bersikap dingin itu, memerah. Cincin itu adalah peninggalan kakek Rican, sejak kecil ia tak pernah menanggalkannya, namun ia sengaja menyuruh Wiji membawanya ke perjamuan ini, ia memintaku untuk melindungi wanita sebatang Kary yang mengembara di tempat asing ini. Aku memukul-mukul punggungku sendiri, Wiji segera bertanya, apakah kau ingin duduk sebentar? Ia membantuku mencari tempat duduk, namun semua tempat duduk yang nyaman sudah diduduki orang, masih ada beberapa tempat duduk di pojok, namun tak ada yang dapat diduduki dua orang bersama-sama. Sambil tersenyum, Wiji menunjuk tempat duduk yang kelihatannya lebih baik, ayo duduk di sana. Aku tak ingin duduk, aku bisa mengobrol denganmu sambil berdiri. Aku meringis ke arahnya, lalu menarik tangannya dan langsung membawanya ke tempat duduk terbaik di tempat itu, wanita-wanita yang sedang mengobrol dan bersendagurau di tempat itu pun langsung terdiam, dengan heran mereka melihat ke arah kami, setelah aku sampai di sisi mereka, beberapa orang di antara mereka tiba-tiba berdiri, lalu cepat-cepat pergi dengan wajah muak dan menghina. Aku tersenyum ke arah Wiji sambil membuat isyarat tangan yang dipakai para pengembala di padang rumput kalau menang pacuhan kuda, setelah itu aku memanggilnya dengan suara pelan, merapikan gaunku dan duduk. Wiji duduk di sisiku, sambil menutupi mulutnya, ia tersenyum. Sekarang para wanita itu sudah tahu apa yang dahulu kulakukan, setelah memperhatikanku, mereka menatapku dengan penuh kebencian, namun mereka tak berani bersikap tak sopan, dan hanya bersikap makin angkuh terhadapku, dengan suara yang seakan pelan, namun jelas dapat didengar olehku, mereka berkata, kabarnya dahulu dia pemilik rumah hiburan. Ia khusus menghibur lelaki, tak heran ia begitu tak tahu malu. Aku berpaling dan tersenyum ke arah Nyonya Jiang yang sedang mengipasi dirinya sendiri, Nyonya ini belum mendengar semuanya. Masa kau tak tahu bahwa Nyonya Li berasal dari rumah hiburanku? Dalam sekejap, wajahnya menjadi seputih salju, dari rumah hiburan paling sukses dalam menghibur lelaki muncul seorang wanita yang kecantikannya meruntuhkan negara. Nyonya Jiang yang ingin menghinaku melupakan hal ini. Dengan dingin pandangan mataku menyapu wajah wanita-wanita lainnya, walaupun tak ingin melakukannya, mau tak mau mereka menunduk. Dengan suara lirih, Weiji berkata, mereka takut padamu. Sambil tersenyum aku menggeleng-geleng, yang mereka takuti adalah kubing, dan mungkin, Nyonya Li. Kau tentunya sudah sedikit banyak mendengar tentang watak kubing, walaupun mereka adalah istri para pejabat sipil dan suami-suami mereka tak berada di bawah komando kubing, namun Kaisar lebih menganggap penting pejabat militer daripada pejabat sipil, bagaimanapun juga, mereka tak berani mempertaruhkan masa depan dan hidup suami-suami mereka hanya untuk bertengkar denganku. Dan aku, aku mendengus dengan dingin, perjamuan hari ini tentunya adalah perjamuan Hongmen. Karena walaupun mengaku kalah aku masih tak bisa mundur, maka aku tak usah sungkan lagi dan sekalian menakut-nakuti setan-setan kecil ini agar pergi saja. Ketika aku sedang berbicara, Lian dan Permaisuri Wei masuk sambil bergan dengan tangan, di belakang mereka nampak selir Y.I.N. yang baru-baru ini diberi gelar oleh Liu Che. Pandangan matelian dan Permaisuri Wei berdua jatuh di perutku, namun mereka berdua berlagak tak melihatnya dan mengalihkan pandangan matel mereka, lalu menerima sebah sujud para hadirin. Namun selir Y.I.N. justru tersenyum ke arahku, dengan pelan ia berkata, Selamat! Lian selalu dengan sopan bertanya dahulu kepada Permaisuri Wei, hendak melihat tarian apa, atau hendak main permainan minum arak apa, namun sambil tersenyum, Permaisuri Wei menampik, hari ini kaulah yang berulang tahun, tentu saja kaulah yang harus menentukan segalanya, aku hanya tamu saja. Setelah Lian berunding dengan selir Y.I.N. dan beberapa wanita lain, mereka akhirnya memutuskan untuk bermain dengan bilah. Bilah bambu bergambar bunga, dayang-dayang pelayan Lian menjadi pemimpin permainan. Para tamu bermain dengan penuh semangat dan berusaha membuat Lian tertawa, sehingga seluruh haula itu penuh kegembiraan. Ketika suasana sedang hangat, pejabat istana datang menyampaikan titah, mereka mengusung sebuah dudukan dari kayutan yang diselimuti sehelai kain satin merah tua bersulamkan burung hong. Di atasnya berdiri sebuah pagoda kemala bertingkat 9 yang berkilauan. Batu kemala utus sebesar itu langka, ditambah dengan seni ukiran yang digunakan untuk membuatnya, benda itu benar-benar sebuah harta karun yang sulit ditemui di dunia. Nampaknya Liu Che telah berusaha keras untuk mendapatkan hadiah ulang tahun ini, semua orang tercengang melihatnya, pandangan meti mereka yang melihat ke arah Lian pun makin penuh rasa kagum. Sambil tersenyum lebar, Lian memerintah para pelayan istana menaruh pagoda kemala itu di tengah perjamuan, sehingga semua orang dapat mengaguminya. Liu Bo yang jalannya masih tertatih-tatih berjalan dengan terhuyung-huyung ke depan untuk menghadiahkan persik panjang umur pada Seng Bunda, seperti seorang dewasa mungil, dengan amat sopan ia bersujud memberi hormat dan mengucapkan selamat. Namun karena hanya menghafalkannya, di tengah ucapan selamat itu ia tiba-tiba lupa kata-kata yang harus diucapkannya, sambil menelan ludah dan menghisap ibu jarinya, ia berpaling untuk minta tolong pada Liu Ju, Seng Putra Mahkota yang berada di belakangnya, dengan suara lirih, Liu Ju pun mengingatkannya, akan tetapi, ia semakin tegang dan semakin tak bisa bicara, ia memandang kesekelilingnya, melihat pandangan mata para hadirin yang menatapnya sambil tersenyum, lalu menarik bibirnya dan menyusup ke dalam pelukan Seng Kakak, menyembunyikan kepalanya, tak memperbolahkan kami melihatnya. Sepasang kakak beradik yang sangat lucu, diriku yang memandang segalanya dengan hambar pun mau tak mau tersenyum. Sambil tersenyum, permaisuri wei menggeleng, namun walaupun Lian tersenyum, sinar matanya dingin, pelayan wanita di sisinya cepat-cepat menarik Liu Bo dari pelukan Liu Ju dan mengendongnya pergi. Aku diam-diam menghela nafas, di keluarga Seng Putra Langit, mana ada kakak beradik biasa? Walaupun pikiran mereka masih pulos, ibu-ibu mereka tak akan memperbolahkannya. Kotak bilah bambu jatuh di tangan Nyonya Jiang yang sebelumnya bertengkar denganku, ia mengambil sebilah bambu dan memberikannya pada pemimpin permainan, Seng pemimpin tersenyum dan membacanya, bilah bambu bunga poni, orang yang menarik bilah bambu ini dapat memerintah siapapun di perjamuan ini untuk melakukan suatu hal. Setelah membacanya, ia segera menaruh bilah bambu itu ke dalam kotak. Sambil tersenyum kalem, permaisuri Wei melihat ke arah Nyonya Jiang, seakan dengan bimbang, Nyonya Jiang berpikir sesaat. Pandangan matanya menyapu wajah kami, lalu jatuh di wajah Wei Ji, sampai saat ini aku sulit melupakan gerakan tarian cinta Nyonya di pesta itu, aku hendak mohon Nyonya menarikannya sekali lagi untuk kami. Kedudukan Wei Ji bak bumi dan langit dibandingkan dengan dahulu, walaupun ia dilahirkan di tengah keluarga sederhana, dan juga bukan orang Han, namun bagaimanapun juga, saat ini ia telah menjadi selir seorang bangsawan bergelar Guanglu. Aula itu penuh penari, namun Nyonya Jiang tak menyuruh mereka menari dan sengaja menyuruh Wei Ji menari untuk menyindir diriku yang saat itu memperebutkan Huo Ku Bing dengannya, dan sekaligus menggunakannya untuk menghina Wei Ji. Sambil tersenyum tipis, aku memandang seng pemimpin permainan, ketika dayang-dayang itu beradu pandang denganku, di matanya nampak rasa juri, ia pun melengus. Bagaimanapun juga, mereka masih agak takut padaku, tapi terhadap Wei Ji, wajah Wei Ji menjadi merah padam, lalu perlahan-lahan kembali seperti biasa, di bawah meja, ia mengenggam tanganku, lalu dengan perlahan bangkit dan mulai menari. Lian tersenyum ke arahku, lalu menuang secawan anggur dan meminumnya. Ketika permaisuri Wei mendengar bahwanya Nyonya Jiang memilih Wei Ji, wajahnya nampak lega, ia lalu dengan santai berpaling dan berbicara pada Liu Ju. Dalam benaku sekonyong-konyong muncul sebuah perkataan, orang yang paling mengenalamu adalah musuhmu. Gerakan tarian Wei Ji lincah dan anggun, membuat orang tergerak, namun semua orang tercengang, menertawakannya, merendahkannya, atau makan sambil menunduk, tak berani mencari masalah, tak ada yang benar-benar melihat tariannya, hanya Liu Bo yang berada dalam pelukan ibu susunya yang menontonnya dengan penuh perhatian, di bagian tarian yang indah, ia tertawa cekikikan sambil bertepuk tangan, lalu merontah. Rontah hendak turun dari pangkuan seng ibu susu agar ia dapat berdiri untuk menontonnya. Wei Ji berputar-putar mengikuti irama lagu pengiring tarian, aku melihat dua atau tiga butir manik-manik bergulir entah dari mana, sebelum aku sempat berkata hati-hati, Wei Ji sudah menginjak manik-manik itu, tubuhnya terhuyung ke belakang, tanpa sadar, tangannya berpegangan pada sesuatu, karena tergesa-gesa, ia merengut kain sutra merah alas pagoda Komala, begitu tubuhnya menyentuh tanah, pagoda Komala yang berkilauan itu pun pecah berkeping-keping. Ketika Liu Bo yang sedang menonton melihat Wei Ji terjatuh, dengan terhuyung-huyung, ia berjalan ke depan, hendak memayangnya, untung saja wanita yang berada di sisinya cepat gerakan tangannya, wanita itu menarik Liu Bo, namun walaupun demikian, serpihan batu Komala mengores lengan Liu Bo, tangannya pun berlumuran darah. Para dayang-dayang dan seng ibu susu kebingungan dan berseru-seru memanggil tabib istana. Menghancurkan pagoda Komala yang dihadiahkan Kaisar pada istrinya adalah kesalahan berat, namun kali ini ia juga melukai seorang pangeran, kesalahannya pun bertambah berat. Sambil menunduk, Lian memeriksa luka Liu Bo, setelah menyeka darah hingga bersih, ia menemukan bahwa Liu Bo hanya terluka di dua tempat, rasa jari di matanya pun memudar, namun wajahnya nampak makin panik, air matanya berlinangan, dengan bengis, ia memarahi para dayang dan seng ibu susu. Napasku yang tertahan sekarang dengan perlahan terlepas, untung saja, untung saja tak terjadi suatu masalah besar. Tapi, walaupun demikian, jantungku berdebar-debar, aku berpaling memandang ke arah Weiji, seluruh taula ribut, namun ia hanya berlutut di lantai dengan tenang, walaupun wajahnya pucat pasi, raut wajahnya sangat tenang. Ia menanggalkan cincin kumala dari ibu jarinya, dengan cepat menaruhnya dalam tanganku, lalu berbisik, Weiji tak beruntung, mohon beritahu Weican, walaupun terlunta-lunta di negeri asing, dapat berjumpa dengannya adalah keberuntungan dalam hidupku, tak usah merindukanku. Lian melirik Weiji, mengendongi ubo, lalu memandang serpihan-serpihan pagoda kemala di lantai, dan berkata pada permaisuri Weiji, aku menyerahkan segalanya pada permaisuri. Weiji telah mengkhianati Lian, ia pasti akan membunuhnya. Kejadian-kejadian hari ini nampaknya seluruhnya kesalahan Weiji, dan keduanya adalah kesalahan besar, tak ada gunanya bagi permaisuri Weiji untuk bertengkar dengan Lian hanya untuk melindungi seorang penarik siu yang tak ada hubungannya dengan dirinya. Permaisuri Weiji memandang Weiji, tapi seakan tak melihatnya, dengan hambar ia berkata, kita akan menuruti peraturan istana, orang yang melukai pangeran akan dicambuk seratus kali dahulu, sedangkan mengenai masalah pagoda kemala, walaupun peristiwa ini terjadi di istana belakang, hamba merasa bahwa hal ini seharusnya diputuskan oleh Kaisar. Lian mengangguk. Dicambuk seratus kali. Dihukum seperti itu, Weiji pasti akan mati, mana ada kesudahannya? Lian menghibur Li Ubo, namun matanya memandangku dengan sikap menantang. Bibion yang berdiri di belakang permaisuri menggileng ke arahku, ketika permaisuri Weiji memandang ke arah diriku, matanya melihat ke perutku dengan sikap memperingatkan. Tanganku mengenggam cincin Rican erat-erat, begitu erat hingga tanganku terasa nyeri. Demi anak aku harus menahan diri, harus menahan diri, saat Rican memberi cincin ini pada Weiji, ia pasti tak menyangka bahwa aku telah mengandung, aku juga harus mengurus seorang manusia kecil yang lemah, setelah kejadian ini berlalu, ia pasti dapat memahami keadaanku saat ini. Lagi pula, hari ini nasib begitu buruk, Lian sendiri pun tak menyangka bahwa jebakannya berhasil dengan begitu sempurna dan menyeret seng pangeran ke dalamnya, walaupun lukanya ringan, kesalahan yang ditimpakan sangat besar. Weiji ditarik keluar oleh para pengawal istana, ia memejamkan matanya, wajahnya tenang. Di satu pihak, aku tak henti-hentinya mencari seribu satu alasan untuk menahan diri, namun di lain pihak juga tak henti-hentinya bertanya pada diriku sendiri, kalau hari ini aku membiarkan Weiji mati, apakah setelah itu aku dapat hidup dengan hati tenang? Apa bedanya aku dan Lian yang makin lama makin kejam? Dahulu aku membenciin Zheksie karena ia mengkhianati teman-temannya, bukankah ini juga semacam pengkhianatan? Sekonyong-konyong, aku berkata, tunggu dulu. Dengan tak berdaya, permaisuri Wei memandang ke arahku, namun Lian pura-pura tak mendengarnya dan tersenyum penuh kepuasan, ia mengangguk-angguk ke arahku, Jin Iyeu, kau tak mengecewakanku, selamat datang dalam jebakan. Aku berlutut di hadapan permaisuri Wei dan Lian, walaupun Weiji bersalah, namun ia bukan penyebab kejadian itu. Titik aku membuka telapak tanganku, sebutir manik-manik Jasper berada di dalamnya. Saat itu, di tengah kekacauan, aku memungut manik-manik itu, sebenarnya barang bukti ini sangat lemah, begitu lemah hingga ia seakan menarikku ke dalam lumpur, dan tak bisa ditarik keluar oleh siapapun, saat itu ketika Weiji menari, hamba melihat ada beberapa butir manik-manik semacam ini bergulir ke kakinya, oleh karenanya, ia pun terjatuh. Lian melirik manik-manik itu tanpa berkata apa-apa, dayang-dayangnya berkata, para pangeran dan putri sering bermain dengan manik-manik kemala semacam itu, masa kau bermaksud mengatakan bahwa, tiba-tiba ia menutup mulutnya, lalu berlutut dan bersujud, hamba patut mati. Lian menamparnya, lalu membentaknya, Budak Hina, kau beraninya bicara sembarangan Lian memandang ke orang-orang di sekelilingnya, selain Jin Yeu, siapa lagi yang melihat manik-manik semacam ini bergulir ke arah kaki Weiji semua orang menjeleng keras-keras. Tanpa berkata apa-apa, Lian memandang ke arah permaisuri Weiji, sekarang perkara ini tak dapat diselesaikan hanya dengan membunuh Weiji, karena sebutir manik-manik, tuduhan tertuju ke arah para pangeran dan putri di tempat itu, siapa yang karena cemburu hendak menghancurkan pagoda Kemala yang dihadiahkan oleh kaisar pada Nyonya Lee, dan melukai pangeran kecil, senyus sinis muncul di bibir Seng Permaisuri, perkara ini akan diselidiki sampai ke dasarnya, sekarang bawa Weiji ketahanan dulu. Lian memandang Permaisuri Weiji tanpa berkedip, Permaisuri Weiji masih tersenyus sinis, lalu kembali berkata, bawa Jin Yeu pergi dan jaga dia baik-baik. Kelang, sipir mengunci pintu selair metu bercucuran dari metu Weiji, ksiawe Yeu, untuk apa kau melibatkan dirimu sendiri? Aku menarik tangannya, lalu memakaikan cincinku mala itu padanya, karena recan memberikannya sendiri padamu, kau harus mengembalikannya padanya sendiri. Barusan ini, ketika menghadapi maut, wajah Weiji tenang, namun saat ini air matanya jatuh berderai-derai, aku menyekair matanya, lalu memperhatikan sel itu, sedikit lebih baik dari yang kubayangkan. Weiji segera bangkit dan mengumpulkan jerami di lantai, lalu menumpuknya menjadi sebuah tumpukan tebal, ia minta aku duduk di atasnya, sel ini tak pernah mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, hawa dari lantai sangat jahat. Aku mengelus perutku, dalam hati aku berkata, maafkan aku, ayahmu belum lama pergi dan aku tak bisa mengurusmu sampai kau masuk ke penjara. Aku selalu menganggap Lian sebagai musuh keluarga Weiden sama sekali tak menganggapnya musuhku, tapi mulai hari ini, di antara kita berdua sama sekali tak ada perasaan apapun. Ternyata ia membuat jebakan di dalam jebakan, sebenarnya jebakan ini ditujukan kemana? Kalau Lian hendak menyerang Li Uju dan Permaisu Ri Wei dengan perkara ini, jurus yang dimainkannya terlalu ringan, sebenarnya, apa yang hendak ia lakukan? Sekarang aku sama sekali tak bisa melihatnya dengan jelas. Dua hari berlalu, tak terjadi apa-apa. Kurasa Paman Chen dan Honggu sudah membuat keributan dan mencari care untuk menjenguku, namun mereka belum muncul, nampaknya perkara ini sangat serius. Makanan kami sudah jauh lebih baik dari makanan tahanan lain, namun tak lebih dari makanan babi dibandingkan dengan makanan sehari-hari di Wismah Huo. Aku sama sekali bukan orang yang sulit makan, semua dapatku makan, tapi anak yang belum lahir ini telah kami manjakan, setelah hamil, aku yang rakus berubah menjadi tak bisa makan apapun. Kalau melihat ada makanan yang sedikit lebih baik di antara makanannya, Weiji memberikannya padaku, aku pun tak sungkan padanya, namun walaupun demikian, aku masih tak punya selera makan. Kalau aku memaksa diriku makan sedikit lebih banyak, aku langsung muntah, Weiji begitu cemas hingga air matanya bercucuran. Aku merasa amat cemas dan tak berdaya, namun aku tak mau Weiji terlalu menyalahkan dirinya sendiri, maka aku memaksa diriku untuk menertawakan diriku sendiri, entah dia mirip siapa, aku dan kubing sama-sama tak susah makan, tapi punya anak yang begitu pemilih seperti ini, setelah ini aku harus mengajarnya dengan baik. Di seluruh sel itu hanya ada sebuah tempat kecil di depan jendela, ketika matahari bersinar di tengah hari, beberapa berkas sinar mentari menerobos masuk dari jeruji jendela yang amat sempit. Di tengah cahaya itu, debu yang tak terhitung banyaknya berterbangan dan menari-nari, setelah lama memandangnya, aku menjadi terpana, tak tahu apakah debu adalah aku, atau apakah aku adalah debu, atau apakah seluruh semesta ini adalah debu. Sepasang sepatu bot tipis, jubah putih yang pas di badan, sinar mentari bersinar dari balik tubuhnya, sehingga tubuhnya memancarkan cahaya terang yang berkilauan bagai emas, membuatnya bagai sebuah ilusi yang dibawa angin, namun senyum yang sehangat mentari pagi itu benar-benar nyata dan menyentuh hatiku. Di dalam sel yang gelap dan kotor ini, kemunculannya membuat semuanya menjadi terang-benderang dan hangat. Dengan tak percaya, aku memejamkan mataku, namun ketika aku kembali membuka mataku, ia masih berdiri di tengah sinar mentari. Dengan seksama, Ji Uyee memperhatikanku, di matanya tersembunyi rasa khawatir dan jari. Ia mengangsurkan tangannya ke arahku, walaupun ia tak berkata apa-apa, aku tahu bahwa ia ingin memeriksa denyut nadiku, ia ingin segera memastikan bahwa aku baik-baik saja dan baru dapat merasa lega, tanpa berkata apa-apa, aku memberikan pergelangan tanganku padanya setelah beberapa saat. Wajahnya nampak agak lega, aku ingin menarik tanganku, namun ia mencengkeramnya, tenaganya begitu besar hingga pergelangan tanganku nyeri. Ia masih tersenyum, namun matanya nampak kelelahan, nampaknya ia lebih menderita dari diriku yang berdiam di penjara ini. Aku tak tahu apa yang kurasakan, setelah lama, aku baru dapat berkata, aku tak menderita. Dengan perlahan ia membuka tanganku, Nyonya Chan tak memperbolahkan siapapun memberitahu Jenderal Huo, apakah kau ingin agar aku berusaha memberitahunya? Aku menggeleng-geleng, di medan perang, pikiran tak boleh terbelah, pertempuran kali ini adalah pertempuran yang menentukan melawan Sanyuk Xiongnu, ini adalah impiannya sejak kecil, kalau ia tak dapat berjuang sekuat tenaga dalam pertempuran ini, hal ini akan menjadi penyesalan seumur hidupnya. Lagi pula, aku hanya berdiam beberapa hari dalam sel, bukan masalah besar, Oh ya, kenapa kau bisa berada di sini? Ia tersenyuh hambar, bagaimanapun juga, Kaisar adalah pamanku, kemurahan hati ini tak bisa dibilang besar. Ia berbicara dengan enteng, namun bahaya dan kesulitan yang telah ditempuhnya nampak dengan jelas, untuk melakukan hal ini, entah apa yang dikorbankannya, dan entah apa yang dijanjikannya pada Liu Che. Sesuai dengan wataknya, ia memikul semua penderitaan itu sendiri, bagaimanapun juga aku bertanya, ia tak akan menjawabnya, maka aku pura-pura mempercayai perkataannya, agar jerih payahnya tak sia-sia. Y.U.R., sebenarnya apa yang terjadi, ceritakanlah padaku dengan terperinci, agar aku dapat memikirkan care untuk menanggulanginya. Aku berpikir tanpa berkata apa-apa untuk beberapa saat, lalu dengan perlahan menceritakan masalahnya, hubunganku dengan Xiongnu, persahabatanku dengan Rican dan bahwa Lian telah menduga bahwa hubunganku dengan Rican tak dangkal, dan oleh karenanya menggunakan W.I.J. untuk menjeratku tanpa kelihatan. Setelah selesai mendengar semuanya, ia mengerutkan dahinya, masih ada sesuatu yang tak kau beritahukan padaku, semua orang di istana tahu bahwa walaupun J.W.O. dan J.W.I. berkerabat, hubungan mereka sangat tegang, karena J.W.O. disukai kaisar, di dalam pasukan anak buahnya sampai sering menekan anak buah J.W.I. Kalau Nyonya Li hanya berseteru dengan keluarga W.I. karena kedudukan putra mahkota, ia seharusnya tak menyinggung J.W.O., dan malahan harus memanfaatkan masalah di antara J.W.O. dan J.W.I., serta berusaha sekuat tenaga menarik J.W.O. ke pihaknya, kenapa ia mempersulit dirimu. Kali ini, walaupun melibatkan pangeran dan putri, ia jelas lebih ingin kau, J.W.I. sangat tak ingin mengayetkanku dengan perkataan yang membawa sial itu, maka ia tak meneruskan perkataannya. Aku menjurah ke arahnya sambil tersenyum, aku benar-benar tak bisa menyembunyikan apapun darimu. Nada suaraku enteng, aku berharap dapat sedikit mencairkan suasana yang berat itu, namun tak berhasil, J.W.I. masih memandangiku sambil mengerutkan keningnya. Sebenarnya, aku dan Lian mempunyai beberapa ganjalan, tapi aku tak dapat mengatakannya, kebenciannya terhadapku yang begitu besar benar-benar di luar dugaanku. J.W.I. mengangguk dan tak lagi menanyaiku lebih lanjut, setelah berpikir sejenak, ia berkata, kuncinya adalah siapa yang mengulirkan manik-manik itu, atau, kuncinya adalah mencari siapa yang menjatuhkan manik-manik itu. Walaupun kejadian ini dimulai dari Nyonya Jiang, tapi dia hanya seorang yang tak tahu apa-apa, ia tak bisa bermusliat, justru Dayang-Dayang yang memimpin permainan minum itulah yang harus ditanyai. Aku juga berpikir seperti itu, saat itu, ketika melihatnya cepat-cepat mengembalikan bilah bambu itu ke dalam kotak, aku sudah curiga bahwa ialah yang membuat perintah itu sendiri, tapi kalau Lian dapat membuatnya melakukan hal itu, ia tentu sangat percaya padanya, ia pun berlindung di bawah sayap Lian dan amat sulit ditanyai. Dengan perlahan, seulas senyum muncul di sudut-sudut bibir J.W.I.E., senyum itu tak seperti senyumnya dahulu, melainkan mengandung sesuatu yang dingin, untuk apa menanyai dia, asalkan kita bisa membuat Nyonya Li mengorbankannya sudah cukup. Aku berpikir sejenak, aku paham maksudnya, namun aku tak tahu bagaimana J.W.I.E. akan membuat Lian mau mengalah seperti itu. Dari luar sayup-sayup terdengar suara benda-benda besi beradu, metu J.W.I.E. penuh rasa enggan berpisah, aku harus pergi, bersabarlah dua-tiga hari lagi. Setelah J.W.I.E. masuk, W.I.G. bersembunyi di sebuah sudut, namun ia sering memandang J.W.I.E. Saat ini, ketika mendengar bahwa J.W.I.E. hendak pergi, tiba-tiba ia maju ke hadapan J.W.I.E. dan bersujud tiga kali, dengan heran J.W.I.E. menatapnya, namun ia tak sempat banyak bertanya dan hanya membalas penghormatannya dengan sopan, mohon Nyonya mengurus J.W.I.E. cepat-cepat menghindari penghormatan J.W.I.E., lalu mengangguk-angguk dengan ketakutan. Kepergian J.W.I.E. membawa pergi satu-satunya sinar mentari di sel itu, namun ia telah meninggalkan sinar mentari dalam hatiku. W.I.G. nampak agak tertegun, aku memandangnya dan bertanya, kau kenal J.W.I.E.? Ia mengangguk-angguk, lalu menggeleng-geleng, aku pernah melihatnya, ternyata kalian orang hon memanggilnya J.W.I.E. Hanya sedikit yang pernah melihatnya, tapi kami semua membayangkan bahwa ia tentunya adalah seseorang yang hatinya seluas langit, oleh karenanya, kami orang ksiu memberinya panggilan kehormatan si nantian. Ksiu lebih tandus dibandingkan dengan dinasti Han, banyak tanaman obat tak bisa tumbuh, orang Han selalu suka menjual tanaman obat itu dengan harga mahal pada kami, akan tetapi si nantian tak hanya membuka toko obat di seluruh ksiu, harga obatnya pun sama dengan harga di dinasti Han, selain itu, setiap kali ada wabah penyakit, atau pertempuran di antara dinasti Han dan Xiongnu, obat-obatannya diberikan secara cuma-cuma pada orang-orang yang tak punya tempat tinggal. Ketika aku belum dipilih menjadi gadis penari, aku pernah melihatnya mengobati seorang pengemis kecil di jalanan, hari itu ia menggunakan pakaian putih, sederhana namun anggun dan bersih, bagai salju di puncak gunung suci Tuomuer, tubuh pengemis kecil itu penuh borok hitam pekat yang bau, namun ia memeluk anak itu, segala tindakannya amat hati-hati agar tak membuat anak itu kesakitan, seakan sedang membopong sebutir permata. Setelah itu, di Istana Guwizi, aku sekali lagi melihatnya, saat itu, pangeran kecil. Baru mencoba sebuah busur silang yang amat kuat, ia merasa sangat bersemangat dan hendak memeluknya, suatu kehormatan yang diimpikan banyak orang, namun ia sama sekali tak peduli, walaupun ia tersenyum, namun aku dapat merasakan rasa hambar dan penolakan dalam hatinya. Aku tak sengaja mendengar pembicaraan mereka, dan menduga bahwa ia tentunya adalah si nantian yang sering dibicarakan orang itu. Di kolong langit ini, kecuali dirinya, siapa yang punya hati seperti itu? Walaupun tubuhnya cacat, namun wajah dan suaranya dapat membuatmu merasa bahwa ia lebih mulia dari siapapun. Setiap kali aku melihatnya, ia selalu tersenyum, namun aku selalu merasa bahwa ia menanggung beban yang berat, senyumnya menyembunyikan kelelahan yang amat sangat. Maka aku selalu berpikir bahwa penghormatan terbesar adalah dengan tak menganggunya. Ia tinggal selama tiga hari di istana, aku hanya tiga hari melihatnya dari kejauhan, setiap hari aku memohon pada dewa agar pada suatu hari ia dapat menjadi seperti orang biasa. Tak nyana, hari ini aku kembali melihatnya, dan melihatnya di tempat yang paling tak terbayangkan. Bibir Weiji sedikit melengkung, seakan sedang tersenyum, namun juga bersedih, dapat melihat si nantian yang seperti ini sungguh bagus, ia dapat merasa kesal, dapat marah, dan juga dapat tertawari yang karena merasa lega, ia bukan seorang dewa yang sebatang kera dan kesepian, tapi dia, sedang, bersedih. Tanpa berkata apa-apa aku berpaling, tak memperdulikan pandangan mataku jatuh kemana, hanya ingin menghindari pertanyaan dan permohonan Weiji yang mungkin tak dipahami oleh dirinya sendiri. Si nantian, apakah ia meringankan penderitaan orang lain? Tapi siapa yang dapat meringankan penderitaannya? Setelah Ji Uye datang, kehidupanku dan Weiji berubah menjadi jauh lebih baik, makanan sehari-hari jauh lebih enak rasanya, bahkan setelah makan malam, mereka memberi kami seguchi besar susu sapi. Karena aku masih sangat pemilih, kalau tak suka bisa tak makan sesuat pun, atau kalau makan langsung muntah, Weiji memberikan semua makanan yang ku suka atau dapat ku makan kepada diriku, Dengan demikian, dua hari belakangan ini aku dapat makan kenyang. Di tengah kegelapan, Weiji berkata dengan suara palan, besok kita dapat keluar. Aku mendengus. Weiji sangat percaya pada Ji Uye, pada dasarnya, ia tak paham bahwa masalah ini sangat rumit, ia hanya mempercayai perkataan Ji Uye bahwa kami harus bertahan dua atau tiga hari lagi. Di tengah malam, aku bangun karena kesakitan dengan kepala penuh keringat dingin, aku hendak berteriak memanggil Weiji, namun tak kuasa bersuara, sekujur tubuhku sebentar panas sebentar dingin, dan tak henti-hentinya gemetar, sama sekali tak berdaya. Untung saja, tidur Weiji tak nyenyak, gerakan tubuhku yang gemetar membangunkannya. Begitu melihatku, air matanya bercucuran karena ketakutan, lalu ia menerjang keluar sambil berseru minta tolong. Melihat reaksinya, separuh hatiku menjadi dingin, Weiji adalah seseorang yang tenang dan berkepala dingin, kalau ia sampai tak bisa mengendalikan dirinya seperti itu, jangan-jangan saat ini aku seperti sudah separuh melangkah ke ambang pintu neraka. Weiji berseru-seru untuk beberapa saat, namun tak ada yang menanggapinya, ia cepat-cepat menanggalkan baju luarnya dan menyelimutiku dengannya, tubuhku begitu sakit hingga seakan hancur berkeping-keping, kalau bisa aku ingin luluh menjadi abu agar dapat menghindari rasa sakit yang bagai siksa neraka ini, kesadaranku perlahan-lahan hilang dalam kegelapan. Tak bisa, aku tak bisa tertidur, kalau tidur aku mungkin tak merasa sakit lagi, namun ada orang yang akan bersedih, aku telah berjanji pada kubing bahwa aku akan menjaga diriku, dan anak kami dengan baik. Hatiku terkesiap, dengan kesadaran terakhirku, aku mengigit lidahku sendiri kuat-kuat, mulutku penuh darah, namun aku jauh lebih sadar. Rasa sakit itu datang tanpa ujung pangkal, tak seperti sakit karena penyakit, tapi lebih mirip keracunan. Aku tak bisa berbicara, hanya dapat memberi isyarat pada Weiji dengan mata, Weiji benar-benar amat cerdas, begitu melihatku memandang ke arah guci tanah liat, ia segera mengambilnya, lalu menyokongku dan meminumkan susu sapi padaku. Darah di mulutku bercampur dengan susu dan tertelan olahku, perutku mual luar biasa, namun aku masih memaksa diriku untuk terus minum, karena dengan setiap tegukan, kesempatanku untuk hidup pun bertambah. Sambil memeluku, Weiji menangis, ksiaweyeu, kalau ada yang harus mati, seharusnya akulah yang mati dahulu, akulah yang menghianati selirli dan menghancurkan pagodaku malah. Kenapa aku tak apa-apa, tiba-tiba ia mengerti, wajahku penuh rasa takut dan menyesal, kita bertukar makanan, kau seorang diri terkena dua porsi racun. Mulutku telah penuh darah, walaupun aku mengigit lidahku lagi, aku tak dapat mempertahankan kesadaranku, di tengah air metu dan suara Weiji yang memohon-mohon, kesadaranku sedikit demi sedikit masuk ke dalam dunia yang gelap gulita. Aku seakan tidur di atas awan, merasakan suatu perasaan nyaman yang sulit dilukiskan, aku sangat ingin terus tidur seperti ini, namun sebuah titik terang dalam pikiranku memberitahu diriku bahwa aku harus bangun, bagaimanapun juga harus bangun. Diriku seakan berubah menjadi dua orang, yang seorang tidur di atas awan putih, sedangkan yang seorang lagi sedang memandangi diriku sendiri yang sedang tidur dari angkasa, ia berseru sekuat tenaga ke bawah, bangun, cepat bangun. Namun diriku yang sedang tertidur tak bereaksi, semakin lama semakin lelah, begitu lelah hingga setiap saat dapat terjatuh dari angkasa, jatuh hingga pecah berkeping-keping, pikiranku pun pelahan-lahan menjadi kabur, namun aku masih berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, aku berulang kali berseru, Jin Yeu, kau harus bangun, kau tentu harus bangun, kau dapat melakukannya, asalkan berusaha membuka mata, teruslah berusaha, kau dapat bangun, kau dapat melakukannya. Aku dapat melakukannya, aku pasti dapat melakukannya, ada orang yang menungguku. Kelopak mataku seberat gunung, namun akhirnya dengan susah payah aku berhasil membuka mataku. Wajah Ji Uye kegirangan, air matu samar-samar nampak. Berlinangan di matanya, tiba-tiba ia memeluku, YUR, aku tahu kau pasti akan bangun. Sambil tersenyum, WIJ menyekai matanya, untung saja Ji Uye tak mau menunggu sampai hari terang untuk membawamu keluar. Begitu memecahkan perkara itu, walaupun saat itu tengah malam, ia mohon Kaisar melepaskan kita, kalau tidak, walaupun harus mati seratus kali, aku tak akan dapat menebus kesalahanku. Rican memandangku tanpa berkata apa-apa sambil tersenyum, namun matanya masih nampak berair, Ksiaofeng yang berada di sisinya menunjukku seraya berkata, kalian kaum wanita benar-benar merepotkan, selalu membuat orang khawatir saja sebelum selesai berbicara, suaranya menjadi terseduh sedang, ia pun tiba-tiba berpaling. Rupanya aku benar-benar telah mengelilingi istana Raja Neraka, sampai bahkan ilmu pengobatan Ji Uye pun tak dapat menjamin kelangsungan hidupku, dan membuat semua orang sangat cemas. Tanganku dengan lembut mengelus perutku, setelah tahu ia baik-baik saja, aku baru merasa benar-benar lega. Matu Ji Uye merah darah, ia amat pucat, dirinya yang selalu nampak anggung, ternyata pakaiannya lusuh, nampaknya ia tak pernah mengantinya. Aku hendak berkata terima kasih, tapi aku tahu bahwa hal itu tak perlu, kedua kata itu terlalu tak berarti, selain itu, aku tak ingin ia tahu perasaan dalam lubuk hati terdalamku, begitu banyak hal hanya dapat selamanya kukubur dalam lubuk hatiku yang terdalam, kalau aku mengatakannya, hal itu hanya akan menambah penderitaannya. Dengan suara parau, aku bertanya, semuanya sudah selesai Ji Uye memandangiku tanpa berkedip, tak mendengar perkataanku. Aku tak berani memandangnya dan mengalihkan pandangan mataku ke arah Rican, si Feng cepat-cepat berkata, kau tidur hampir 4 hari 4 malam, masalah yang amat berat itu sudah selesai. Dengan tenang Rican berkata, manik-manik Kemala itu adalah akal busuk seorang gadis pelayan di perjamuan itu, ia adalah pelayan selir YIN yang baru diangkat oleh Kaisar, selir YIN hendak menggunakan kesempatan itu untuk membunuh dua ekor burung dengan sebatang anak panah, membuat permaisuri WI dan Nyonya Li bertengkar, sehingga ia dapat diam-diam mengambil keuntungan darinya. Setelah hal itu terungkap, pelayan istana itu dihukum bunuh diri, sedangkan gelar selir YIN dicabut dan ia dibuang ke istana dingin. Walaupun Lian tak melukai permaisuri WI, namun ia berhasil mengalahkan seorang pesaing dengan telak. Selir YIN, wanita yang penuh senyum, riang dan bertubuh sehat itu bak bumi dan langit dengan Lian yang pesonanya halus mengundang rasa IBA, ia baru saja disayangi oleh Li Uche, namun tanpa tahu apa-apa, telah tergelas di antara dua kekuatan besar dan diasingkan ke istana dingin. Hatiku terkesiap, Jin Iye U, oh Jin Iye U. Kau masih sempat menyesalkan nasib orang lain? Bukankah kau seorang yang cerdas? Kalau tak ada Ji Uye E, jangan-jangan kau sudah dengan bodohnya menjumpai Raja Neraka. Kau tak bisa meremahkan Lian lagi, dan juga tak boleh lemah hati terhadapnya lagi, kalau tidak aku akan mencelakai diriku sendiri, membuat musuh tertawa dan orang-orang terdekatku menangis, apakah aku terkena racun? Ji Uye E tak menjawabku, ketika berpaling aku baru tahu bahwa ketika kami sedang berbicara, ia telah tertidur sambil separuh bersandar pada dipan. Sambil memandangku, We Iji berkata, selama hampir empat hari empat malam, Ji Uye E berjaga di samping dipanmu tanpa memejamkan mata, walaupun kami menasehatinya, tak ada gunanya. Aku menatap wajah Ji Uye E yang kucat dan kelelahan, perasaan dalam hatiku tak menentu. Dengan cemas Ksiaofeng memandang Ji Uye E, aku cepat-cepat berkata, jangan ganggu Ji Uye E, biarkan ia tidur. Pindahkan aku ke dipan di luar. We Iji dan Ksiaofeng meletakkan bantal di bawah kepala Ji Uye E, menanggalkan sepatu dan kas kakinya, lalu menaruh sebas kom S di kaki dipan untuk mengusir hawa panas. Ketika We Iji baru saja berbalik hendak pergi, dalam keadaan setengah sadar, di dalam tidurnya, Ji Uye E menarik gaunnya, lalu mengumam, Y U R, ketiga orang di kamar itu memandangku, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan mati mereka. Terima kasih telah menonton!